Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali dengan saya Bambang Suryabno Kali ini tetap setia Untuk menyampaikan Beberapa materi yang kaitannya dengan Belajar bersama Berbagi ilmu Sederhana semoga bermanfaat Marilah Untuk kegiatan tutorial kali ini Kita awali dengan bacaan Basmalah bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Masih belajar bersama Berbagi ilmu sederhana Semoga bermanfaat Kali ini saya akan menyampaikan Tutorial cara sederhana Rekam layar pada laptop Bahwa kegiatan Di masa pandemi Covid-19 ini Banyak kegiatan Banyak belajar, banyak bekerja Dari rumah Kita mengikuti kegiatan secara Bisa menggunakan Zoom Bisa menggunakan Google Meet Bisa pula mengikuti Secara langsung Dengan cara webinar Untuk itu setiap Kegiatan webinar Kita bisa mengikutinya Bisa melihat dan mendengarkan Namun setelah selesai Kita lupa Nah untuk mendokumentasikannya Kita bisa menggunakan Cara merekam dari Kegiatan tersebut Dengan menggunakan Cara rekam layar pada laptop Kita tidak perlu Kita tidak perlu mengunduh Aplikasi-aplikasi rekam layar Kita cukup menggunakan Rekam layar yang sudah ada Bawaan pada laptop kita Bagaimana caranya? Mari kita ikuti Pertama kita tekan Huruf G Bersama-sama dengan Logo Windows Jadi Logo Windows Dengan huruf G Kita tekan Bersama-sama Hanya sederhana Seperti itu Cara Memunculkan Cara rekam Layar pada Windows Sekarang kita Mencoba Mempraktikannya Seolah-olah kita Mengikuti Suatu webinar Kita buka Misalnya Kita buka Youtube kita Karena webinar Biasanya kita Berlangsung Secara langsung Di Lewat Youtube Misalnya kita Buka Youtube dulu Kita buka Kita buka Kita mencoba Ini misalnya Ada Youtube Atau webinar Atau apapun Yang secara langsung Maka kita dapat Rekamnya Yaitu dengan Menekan tombol Windows Dengan huruf G Maka muncul Tanda Seperti ini Ini adalah Start Untuk merekam Setelah ini Berarti Otomatis Sudah terekam Kegiatan Seperti ini Kita bisa Melihatnya Bisa melihatnya Seperti ini Ini adalah Kegiatannya Semua kegiatan Sudah terekam Secara otomatis Kita mencoba Dulu Ini sudah Sampai 7 detik 8 Kita mencoba Ini Rekamannya Masih Jadi Cukup Menekan Tadi Huruf G Dengan Windows Kita cukupkan Sekian Untuk Latihan Hasil rekamannya Kemana Ini kita tutup Bisa Sudah selesai Kotaan ini Adalah untuk Menghentikan Kita tutup Berarti Rekaman kita Sudah selesai Jadi Kita bisa Melihat Dimana Kita Lihat Di Windows Jadi File C Di video Bagian Holder Capture Nah disini Tadi rekaman Coba kita Lihat Nah ini hasil rekamannya Convert cap PKI Youtube Video Jadi kita bisa Melihat hasil rekamannya Di file C Di bagian Video Video Nah ini adalah Hasil rekamannya Tadi Sudah sekali ya Kita sambil Berwebinar Sekaligus Dapat Mendapatkan Hasil Dari Apa yang kita Peroleh dari Webinar Tadi Berupa Rekaman Layarnya Menggunakan Aplikasi Bawaan Laptop Kita Demikian Tadi adalah Cara rekam Layar Pada Windows Pada Laptop Kita Secara Sederhana Kita Ingatkan Kembali Cara Merekam Menekan Lambang Windows Dengan Huruf G Secara Bersama Sama Demikian Yang Bisa Saya Sampaikan Semoga Dapat Bermanfaat Selamat Berwebinar Sekaligus Selamat Merekam Apa yang kita Lihat Dan kita Dengarkan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh